Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 karena kabeh wong bisa ngucap moji syukur mahring gusti Allah tapi dalam pembuktiannya ajamanin kunting ka teki tak menusa biasa lagi ibadullah baik ibadullah ku akita seditik ibadullah ku akita seditik seditik ibadullah ku lu siapa jika ibadullah baka ibadullah kududu rombongannya kita kini ibadullah itu adalah manusia-manusia akan keparak kalian Allah subhanahu wa ta'ala akan sering disebut menakibkah ibadullah rizal Allah agi sunnah li ajlillah kun golongan ibadah ibadullah lagi ibadullah baik nih ayat al-qur'ankah didawakan wakol ilum min ibadiyah syakuro lagi ibadullah baik dari gusul jumlahnya setitik apa mading kita rombongan kunyukullah ya tingkat ibadullah maun ternyata subhanallah didawakan in ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala wakol ilum kenapa karena ternyata ya memang sing aran syukur iku enteng kecape abad sanggane kabe menusa ngaku bisa syukur datang nikmati Allah subhanahu wa ta'ala kabe menusa bisa ngucap alhamdo tapi dalam pembuktian kulaklan pancedengan sami dalam perilaku kehidupan unggal dinane ternyata masih durung mampu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita nempe bisa syukuran bahkan tersoli duit bisa syukuran bahkan tersoli beras Oh bisa syukuran bahkan tersoli rezeki tapi ketika ketiban lara kita beli bisa syukuran malammu kesalah pedos apagusti kita sembahyang taklah kondi ia wiri dan terus-terusan lara beli peragat Hai loh padahal ya padahal ya sinarane sehat yang sing gusti Allah sinarane lara ya sing gusti Allah lho kabe sing gusti Allah lho terus harap sapa banding loh berarti dengan ane musibakin so corona iku oli sing gusti Allah tidak terus olies apa berarti gusti Allah kejem banget orang-orang kejemur apa ya tapi kan dengan ane Corona kita ada di sengsara ya sengsara sote-sambian apaan aja kangbong sing bahagia dengan munculnya Corona ya oke contohnya pabrik masker pabrik masker mau berbahagia dengan anak-anak Corona loh kenapa karena maskernya laris Hai maksudnya Jekang di dalam kehidupan gulaklan panjenengan sami menduga menyangka itu adalah musibah tapi bagi sebagian orang yang lain itu adalah barokah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala makane akeh alimkandawakan masa ibu kaum enda kaum bawain musibah bagi segolongan orang namun bagi segolongan yang lain itu adalah rezeki besar mana banjir kode wong kelelap kabe itu bencana-bencana sote jare wong sing kebanjiran jare pabrik indomie merejek tidak payung indomie jadi dalam kehidupan gulaklan panjenengan sami begitu dasyat Rahman Rahim Allah subhanahu wa ta'ala cuma kita neki beli bisa ngelengkabe ngelengnya separoh-separoh akhir ya katone Gusti Allah Oh kejem banget kok anak Corona dengan anaknya Corona dagang angil panggung nembet dipasang kongkon bubar maning Sony orang mangkat-mangkat sengsara banget ya sengsara bagi singgolongan kayak kone termasuk kita lah Hai iya yora sidasidaw lah iya job gagal gagal maning gagal maning ini nah ini bencana ya bencana bagi sebagian orang tapi bersebagian yang lainnya itu adalah rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala jare wong gawe antipirus Alhamdulillah anak pegawai yang nanya renggabini virus Iya kan nah iya jadi tadi dari sisi pandang ada yang menyatakan itu musibah tapi dari pandangan yang lain itu adalah barokah Allah subhanahu wa ta'ala korona ku contoh singgedewa lah singcilike jekah singcilike umpama sampeyan metuk motoran way tokong balangkut be sambar mobil glubrak sampeyane tiba kacat pitsikili abu rejak kita belai 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 sote jare sampian nora sing tiba jari tukang urut Hai jare bengkel motor Hai berarti Gusti Allah waktuku ngudunakan rejek kita ngudunakan belai Hai ningkenek gulaklan banjir dengan sampe ketika berbicara kehidupan dan memandang segala sesuatunya jangan pernah memandang dari satu sisi Mari kita pandang secara keseluruhan supaya apa supaya jangan terlalu cepat terpancing emosi ya kan di saat anak ia ngomong wah yang itu alam tenang santai celeng denai wayang ya ada pun singara makan jendakan pengennya ngaram-ngaram makan wayang lah asli nejek bagaimana ya singaran halal dan aram kusing ngawit bengen wa aja maning kunwa yang sing durung jelas dalile maksud eh yang sing nyata sing jelas dalile minuman keras daging babi halal taram yung masih yakin ya gue sekali jurnal baik ngomong haraman teman-teman hari masih akibong pergi yang nonton wayang apa yu mangsa urunga aja putok-putok biar supaya apa supaya gulaklan banjir dengan sampe jangan terlalu cepat terpancing oleh provokasi kehidupan yang zaman-zaman akhirkin banyak provokator-provokator untuk mengompor-ngompori gulaklan banjir dengan sami supaya apa jangan sampai terjadi kesatuan dan persatuan umat Islam di tanah Indonesia kenapa karena kesatuan-persatuan umat Islam yang paling berbahaya untuk dunia adalah bersatunya umat Islam di tanah Indonesia makanya diduang Islam ini sampiannya nurut tukaran ya berat di kanan kita tidak pernah sadar kita diaduk dompah gintu karo gintu karo gintu karo gintu menengah dakita maka dergawang celeng mikiru atau Indonesia bagaimana kalau begini Indonesia mikiri Indonesia kredit motor rilek dulu lunas dipikirin kita kadang-kadang terlalu jauh bareng berpikir makanya berbicara tentang syukuran bisa aja mikir adu-adu dikit tapi mikir ngerayang mengawake deh untuk apa gulaklan banjir dengan sami bersyukur jelas Allah maundawakani ayatnya wa maya syukur fa inna maya syukuro linapsi wa man kafaro fa inna allaha ghaniyun hamid wa maya syukur sapane wongkang syukuran fa inna maya syukur linapsi hakikatnya kader cegang wa wa kira dewe wa man kafaro sapane wongkang mungkir fa inna allaha ghaniyun hamid gusti Allah ma sugih orang butuh apa-apa jadi gusti Allah ngohon menusa ndak dekakan syariat ajaran agama Islam duduk karena apa-apa karena emani karena sayangi karena melaseh Allah subhanahu wa ta'ala ning menusa hari gusti Allah eh gusti Allah Allah mau beli butuh pokok beli pada syukuran kak mangsa maria jadi pengeran iya tegas Allah subhanahu wa ta'ala dalam kaedah ajaran agama Islam jadi untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala membuat syariat ajaran agama Islam adalah untuk menyelamatkan manusia itu sendiri saking ngopene saking sayangi saking emane gusti Allah ning menusa hari gusti Allah eh gusti Allah beli pati butuh nih menusa ujar yang kono gusti Allah pira nurut cek suarga beli nurut gulung neraka-peragat bukak beli ngakil sok dicek ya setanah celeng lakasing sembayang mangsa putekah gusti Allah belum ajan sembay daunin wilayah celem sa Indonesia lakasing nurut apa gusti Allah bingung beli tinggal gulung lep gawe maning gusti Allah berarti Allah memerintahkan gulaklan panjadangan sami menjalankan syariat ajaran agama Islam adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri Hongkong bersyukur supaya apa supaya jadi menusahkan uripe adem uripe ayem kader kita mau redue apa-apa KB dikersakakan saking gusti Allah jebra lahir di ngalam dunia kiyong orang ke gemeketan ewo ratusan kita kip lontoran laka apa apa gede di gede nining uang lahir ditulungi nining uang bisa urip karena bebarengan karo maka bersyukurlah Alhamdulillah kita ditempatkan di sebuah lingkungan yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kongkong syukuran kader KB dikersakakan inggusti kohli semengdi Oli semengdi karsane gusti Allah kader KB dititip ini Allah subhanahu wa ta'ala iya jokangan ini maka bikin titipan perangsaannya ya beli jaka ngulia kita dewek olisi menti ya kita berani sholat mukaya nyong aneh sholat mukaya nyong aneh sholat mukaya nyong aneh melarah tangger Hai nama setiap anda semuanya ini adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala duen mobil titipan duwek umah titipan duwek karang bahkan nyawa kita adalah titipan dari Allah subhanahu begitu dimet tinggusti Allah aneh shing bisa ngalang-ngalangi beli bisa titipan maka belajarlah engkau menjadi orang yang dititipi karo siapa gimana belajarnya karo tukang parkir ya kan tukang parkir kan wong sing biasa titipi titipi motor dititipi mobil akhirnya tukang parkir mobilnya ake beli ake motornya ake ya kan semuanya motor ake mobil ake tukang parkir ke belaga beli sombong beli kenang apa tukang parkir beli belaga Hai karena duduk endeknya lah terus sampian belaga-belaga si endeknya siapa Hai akhir-akhir akhir-akhir maning jawabnya ayo akhir-akhir maning jawabnya jari dunia iku titipan singgusti nah bakasangkulaklan panjenengan sami sekedar dititipi terus atas dasar apa kita belaga-belaga temenki kaderga titipan nentukan parkir mau rapati belakang padahal mobilnya bagus-bagus wak Alphard Rush Avivi wakon pirang pirang-pirang begitu sing tekak ya sing duwe tekak di jaluk sewat beli Hai beli mangga iya kan kita kamanin motor apa Ninja mangga dimet maning dimet maning sampai seluruh mobil karo motornya beragak KB sewat beli tukang parkir Hai nangis kegemuyuk Alhamdulillah selesai menjadi tugas saya menjadi tukang parkir hari kita di jaluk nengkusti Allah goto otan Hai ambo kembang iya sampai tekan sekupi lang seminggu nangis ya Allah Hai oli kengelan kengelan depan alia kun kan lagi dialat nengkusti Oh wiskar wanilang wadih ada moda lipisan sekupi enggak luwong kongkong gulati siraman ngalor ya kiongkose dukun sedermayuk para kikabih gunung sampai tekan gusti Allah kongkong gulati motor sekupi hilang Hai masa jokang gusti Allah kongkong gulati motor sekupi hilang ya sudah macakul hutulung ibu ngongkong kongkong sapak nah maksudnya kan ketika gulatlan panjenangan sami sadar diri tentang nikmat itu berawal dan berasal dari Allah subhanahuwata'ala maka atas dasar apa engkau tidak mau bersyukur hadir tinggal dari jelgenak kari meneh kari meneh semuanya diberikan oleh Allah subhanahuwata'ala tinggal siji balesan kulaklan panjenangan sami Maring Allah apa jakang nurutta Hai kongkong anut kongkong nurut Maring Allah subhanahuwata'ala sebagai apa sebagai wujud rasa syukur kulaklan panjenangan sami Maring gusti Allah Alhamdulillah ya Allah kita diperkenalkan dengan ajaran agama Islam kita diperkenalkan dengan rosok loloh kita bangga duwe pengeran beli kaya pengeran-pengeran siji pengeran gulatlan panjenangan sami wahidol ahad mungmungi siji bayangin lamun kaya pengerani wongka anak-anak singduwe papak lima kuah mengerani loro teluar panu tunakan lutan dan begger dikit pengeran jarak ini udang jarak ini aja judulung perangkatan mepeh jarak ini wisudan baik tukaran dikit pengeran dia Hai kulaklan panjenangan sami dua Allah subhanahuwata'ala kita ngomong karepedewa kita ngomong karepedewa kita salam aning konelek Hasan wakyuddin ngari ngomong paduan baik masuk gusti Allah karepedewa kita menusa lari gusti Allah lari gusti Allah harap karepedewa siapa apa perangsa ada bisa ngatur pengeran dikak muda lemah karepedewa yang hutan-hutan beli-beli kukudwis iya jadi maksudnya karepedewa dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah fa'alul lima yurid fa'alul mengerjakan lima yurid itu apa saja yang dikehendaki bahasa celene karepedewa ngomong kukudu dijajar dikitkah ya iya Allah karepedewa karepedewa makanya ini adalah kehebatan kehidupan kulaklan panjenangan sami punya Tuhan yang maha kuasa yang tidak bisa dibatasi kekuasaannya di dalam kehidupan kadang-kadang kita menusaneng watasi kekuasaannya gusti Allah dengan apa ya dengan kekuatan-kekuatan yang sok kuatnya kita ya kan sampai tekang agama bepengen diatur kita gusti Allah aja melu-melu maning Oh iya udah iya ngeluang kapir kabe ane wong julat punyan kapir ane wong unjung kapir kineraka kineraka apal banget balen raka bocek ungu apa sering bulak balik mana tuh bocekin iya iya baru kabe kanin bergerak aku ya itu kenapa karena dalam kehidupan kulaklan panjenangan sami selagi nekulaklan panjenangan sami masih ning alam tunyaki aja belaga aja sobut gak terbeli kacek kapira ning tunyaki getolang ibadah getolah makanya bakal mesin ngalam tunyum saja sobut maning pada pada ya tapi jokang bakal dua terus-terusan boleh semua bisa suki yang anak wong suki diorang duhaan maninggu besapa om Cina suki-suki oleh lok duha bucakankah ya kenapa karena dalam kehidupan dunia kita masih standar sama apa yang akan membedakan nanti diaumil akhir-akhir ini kan bisa aja pada belaga-belaga wuih semeneng ada dia ustadz dia kia wuih jalan apa aja so hebat godong-godong ya Bagaimana kehidupan Islam kalau saya tidak bilang ada Islam di sini Bagaimana mati lebih dikit bisa kenapa ya karena yang ngurus al-agama Allah subhanahu wa ta'ala bukan manusia Allah tidak pernah menitipkan agama ini kepada makhluk tapi Allah sendiri yang akan mengurusnya Hai hajaman ikut tingkatnya kiai Indonesia kiai kabupaten kiai celeng bisa lu kenapa karena Islam pernah ditinggalkan manusia yang paling hebat dalam kehidupan siapa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam panjang Nabi ninggal apa bubar Islam eh orang masih jalan tutupakening para sahabat ya kan para sahabat kukut ganti para tabiin sampai para wali kanganan yang indonesia menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Sabang sampai Merauke sampai seluruh Indonesia 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 siapa nyebar kepala wali hebat pintu hafal ur'an hadisnya hebat hebat sampai tekan kiai dipegang rombongan lebih cerakon yang luhirba Islam masih jalan Alhamdulillah ya itulah ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ya namun jaman semua anak iya ini model kayaknya nantar mau bebek wah ya tapi ya Allah yang mengatur segala sesuatunya zaman tanah Jawa masih sakti-sakti iya sing dunedakan ya wali sakti maning ya iya begitu ngeleng lawannya iya gelimbangannya ya uskali sing biasa-biasa kayak ngelutup Pak Islam ya Alhamdulillah gua yang ngelamun Islam disebarakan link model kiai-kiai jaman segin sing main kapar-kapir beris mati mulu suruh kukurannya ya iya loh di jaman itu weh di jaman itu orang belum kenal Islam sama sekali di tanah Jawa masih masih dalam kehidupan Hindu dan Buddha bahkan orang yang bertempat tinggal di tanah Jawa itu bukan manusia biasa setengah manusia setengah siluman Hai aja beli ngantri wak ngutak kane para wali kakane penyebar ajaran agama Islam di tanah Jawa ini seribu lima ratus ulama musnah di telan bumi dilenggung kene tuh ya tunggu kene duduk wong sembarangan wong sakti mandraguna totosan yang bujanan yang kulit orang mempan patak palu yang pandai bisa mabur tanpa lar meletik tanpa selentik bisa hilang sepan jagungan sakti wong tua pengen luar wong tua pengen sep dodok let coplas bisa ngilang sampai tekan anak putunya masih yakin segin lu sahabat yang sinduai utang bang wew gelis ngilangnya kah yakin wak ngendurung suwek anda iring-iringan anak bang liwat rusraka baik ya kan berarti sakti wong gini berarti turunan mengen wong mungkin hai 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 Dada kesayu itu kesatiannya wong tua kulaklan panjenengan samdi ya sampai sampai datang penyebar Islam ya dilegmaning kekamaning dilegmaning kepokokok tekabli bisa jika dilegman apa turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi wassalam mudun meng Tanah Jawa menghadapi golongan silam-silam siluman pada waktu zaman semuanya Hai tok kesehatan kangka jeneng Syekh Subakir teka sebagai penumbang tanah Jawa golongan silam-silam siluman kokodwa tekamaning generasi penerusnya Maulana Isa takamaning Syekh Datul kahvi mudun meng Tanah Indramayu bayangin lu silam-siluman bermayu cumpul KB tekannya Syekh Datul kahvi undermayu-undermayu buta nebesang alas wah pinggiran laut Hai sangat-sangalas beli esing sang sama buta nerio kan Hai hari baka buta tanah Dermayu sang alas yang berhasil ditundukkan oleh Syekh Datul kahvi sampai menyebarkan Islam masuk pemingkir Indra Indramayu mengwilayah Bondan bangun masjid kalau masjid tertua di Tanah Jawa yang Indramayu wah ya tapi selesai airi selamat dosing karena usaha nah tapi masih ngulukan Indramayu ulu-ulu gawe masjid paling ngulung bermayu di lawan ya siapa tahu masjid baik gaur ya sepenting tua Masjid ya kita kira dia mendijakan Bondan kertas maya itu masjidnya Syekh Datul kahvi yang konon dibangun oleh seorang putri cantrik putri dari Kigedeng rentang tangkara nyiratu pengantin Kenapa gelang bangun masjid karena demening Syekh Datul kahvi makanya wong Islam kiai duduk-duduk bain ngomong wadun kuah diisi mengenek ini iya yakin masyak Datul kahvi ceritanya gini mah yari kapik ini membawa kita mah nah iya Syekh Datul kahvi pada waktu zamannya udah kenapa Ratu pangguna karena dia tertarik kepada Syekh Datul kahvi akhirnya Syekh Datul kahvi dua jalukannya oke baka pengen karo kita besok buktikan cintamu kepada diriku apa kita pengen gawe bangunan model kayak Kenan akhirnya rapal ajian sapuangin rat ajian sapuangin jati pada mabur terp 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 dari tempat panggunaan Kang Aran Masjid dalam jangka waktu sawengi maka Benjang Masjid diarah nih Masjid sapuangin sadalu iya kaya-kaya gini makin iya rani gomong cerita dika aja menemani ngandel ngomong dongengku iyalah mengandalkan oleh ganjaran orang apa beli ngandel ya orang tua sawrapa kaderka nih iya konon cerita demokon bukti nih ya namah si masjid dibutuh dengan bangunan kayu kayu jati itu di zaman Syekh Datul Syekh Datul kahvi konenek olisantrisik wilayah jirbon anak keki Jumat janjati atau waki gedeng tapa kangka jeneng nyisubang karancang itu subang karancang karancang itu pasukan berkuda ya anaknya siapa anaknya raja kerajaan Singapura waktukun cerbonnya durung anak anaknya kerajaan singa Singapura raja neka juluk karaneki gedeng tapa murid saking maulana isa dua anak wadon dititipakan ning tanah indramayu tidak dekakan murid muride Syekh Datul kahvi ya namanya ngomong Syekh Kuro itu terserah jelas waktukun cerbon belajarin ning dermayu dikit oh ni dermayu ni dermayu dikit doh yukin gijakan kanda syukuran kenang apa kandanya mengsejarah ya karena dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari kehidupan sejarah maksudnya anak putu sekian bisa syukuran kenapa karena tumro tose aliran darai wong tua kulaklan panja dengan sami zaman semana syukurannya anak putu an ding ding zaman sekian adalah mengangkat kehidupan wong tua kulaklan panja dengan sami Kang sampun ninggal dunia lah dasarnya mana jelas Allah menyatakan inna na'nu no'il mauta wanak tubuh makaddamu wa asarohom wa kulla syai'in ahsoinahu fi imamim ngumpin kami yang akan menghidupkan orang mati kami yang mencatat seluruh amal kamu termasuk min asarihim labete sampeyan sahabat jakang labete ya anak putu berarti masih manjing catatan masih manjing catatan maka nih nggak bakal kanda catatan ya sing sor mengduhur atau was singduhur mengsor aja di potil-potil catatannya baru catatan wayang dikabir-kabir akut dai catatan wayang itu kan hakikat dan juga simbol maksudnya kan hakikatnya ada yang namanya wayang simbol boleh bisa berganti ini wayang anak-anak kacor anak-anak hakikatnya ada ada simbol bisa ganti arahnya mau bisa siapa baik tapi kacor-kacor juga manusia punku iya kan dah iya karena sunan kalijaga memberikan wayang dalam kehidupan manusia itu kan sebagai gambaran ini loh kehidupanmu ini loh dornamu ini loh beratasinamu ini loh pandakwa limamu untuk apa untuk mengajarkan dengan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala di jejer wayangnya dengan jejerannya beda beli kena wayang padu cap-cap baik ini sing pinggir dalang ya sing lembut-lembut terhadamanannya ya gede-gede maksudnya ya kan gambaran dalam minasa kekuasaan mutlak makanya wayang yang simpar karo dalang ya lembut-lembut menurut ia menurutannya nggak padam makanya makanya para karogusnya lumayan lembut ngomongannya ya lembut watangnya ya cilik ya beli ya iya canggam ya mingkem yang bayang simpar karo dalang lah kasih ngambah-ngambah canggam dia si ngambah-ngambah kan singadu karo dalang ya kan ya itu kan gambaran-gambaran kehidupan ngomong nancep nawayang beli patu tancep-tancep ngomong nancep para karo dalang ya lembut-lembut dan watang ya cilik iya kan canggamnya ya mingkem lakune kalau maka ketika dalang membutuhkan orang susah ngundang siapa siapa dimet dewek cabut ya itulah manusia-manusia yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menghendaki suara ngongkong siapa-sapa paling dielengahkan khususnya Allah ya kan dengan cara apa dielengahkan entah itu dengan penyakit entah itu dengan piwara entah itu dengan bisikan sebagaimana rasulullah sallallahu alaihi masalam ganjeng nabi begitu melakukan kesalahan langsung jibrillai mutun ajam konon muhammad langsung dieleng nepa karena parok khususnya Allah ya jadi harapan metuwayang ini sekali cabut bahaya dalang dewek tapi baka si ngadok ke rugusnya Allah ngil dalangin jokote beli kentuk akhirnya manduk-mandukan si dimetampleng nato maksudnya ya serba ya titinan abang si ngadok ke rugusnya Allah baka dielingahkan bisa ngomong Allah ke pokok ke dungsuk jadi bayang-bayang itu adalah lambang dalam kehidupan hakikat ya dan juga simbol hakikatnya ada dalam kehidupan manusia simbolnya berarti nama namanya bisa berubah-ubah setiap zaman namanya akan berubah zaman kien narane kien zaman kien narane kien ya di setiap zaman akan berubah hakikatnya selalu akan akan ada di satu sisi anak dorna di satu sisi anak togok tapi di sisi lain juga ada pandakwah lima anak semar anak terus semuanya akan beriringan di dalam kehidupan kenapa karena memang kehidupan ini selalu disandingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara kebaikan dan kejahatan dimana bukan hanya di luar dirimu bahkan di dalam diri kita sendiri dua kekuatan selalu bersaing dalam tubuh kita antara kekuatan iman dan kekuatan non iman antara kekuatan dunia dan kekuatan akhirat itu semuanya akan bertarung di dalam diri kita setiap waktu setiap saat bahkan setiap menit akan bertarung sing asale sing akhirat pastinya go temeng perkara akhirat sing asale sing dunia pasti kecenderungannya ke arah dunia apa aja kang sing asale sing dunia apapun yang ada di dalam dirimu yang terbentuk dari kehidupan dunia berarti itu sifatnya dunia contoh aja kang ya awak kayak kita kan 3W ini ngalam dunia termasuk pemikiran kulaklan panjenengan sami juga terbentuk dalam kehidupan dunia yang berasal dari akhirat cuma satu apa ruh sanubari kulaklan panjenengan sami itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala kbkbh dan itu akan bertarung dalam tubuh manusia setiap waktu ya kan makanya bahkan sinetron menggambarnya setan putih nge-nge anu 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 kita lagi butuh nge-nge anu ya selalu bertarung di dalam tubuh tubuh kita sing asale sing dunia bakal tertarik dalam kehidupan akhirat dan itu bertarung contoh aja kan contoh ya sore sore midang lagi enak-enak kurungu suara adhan Allahu akbar hati menyegut maghrib begini pengen ngelakoni pengen ngelakoni bener karena hatinya sambian saking Allah subhanahu wa ta'ala tapi sing dodok ki bokong dunia tak akhirat bokong ku dunia tak akhirat dunia tangi beli bokong ku perang beli kini ke perang beli kini ke ya atini nyegut wayae sholat sing dodok bokong tangi yaor malah bokong keki nyambung kerjasama karo akal dak tenang kader baka ning celeng mentesadan ku beli kaki komat pujian dikit masih suwe jaka derga iya jari akal ya ki ora iya akhirnya nyambung mengakal akal ya proses tenang masih bisa ngentok akan nudut mah akhirnya sedit mani ngora ya nyambung 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 kormen nyambung 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 minalah sampai tekan perakad pujian yang menang beli Hai perang maning gunku Hai mana yang menang Wallahualam masih dodok bal ke pokok mangkat sotera binemah tuh mbak yang beli sejenwa urusan dibagakan begini iya sejen seorang perang antara dunia karo akhirat ukurannya pengen input beliti turuti iya begitu terakhir cagsarung bari melaku bangtan Bang tajuk tekanek hari ngarepkan ingguri masih berang masih begitu beragak banyu wudhu niat usalli for the maghrib salah surat atin mustaqbilal qiblat makmumal lillahi ta'ala Allahu Akbar at ini niat pengen ngadep bari Allah subhanahuq tapi matanya mata dunia maning diganggu diganggu lah bajakan besok baik begitu takdir Allah wakbar matanya melek tulisan karton tapi ngarep Hai sing buga selor tekan buga skidul ke wajah iya bocok burad dan buka usah dia Allah dikosumbayang bucok ayo diganggu beli iya atini atini pengen ngadep maring Allah subhanahuq tapi matanya mata dunia keganggu ngimam durung peragak wacane tulisan wiska wacah kabe mau ngomong emang dur mengsor nge-sarung iya kan delong bhs buka cipa ingat itu kaji masak wata sarung gonggur ayo lo benen delong sarung kim sarung pojok piju sarung apa ngelop wadhim urwotin sukses berarti pun Hai daya diganggu diganggu makanya makanya kan anak wong saking pengen khusyuk sholat sampai tekan matanya kenrem Allah wakbar nerem wis ya kan beli karton beli keganggu biar ya siapa mata ya mata beli keganggu tapi kuping yang kuping dunia mani nganggu beli sama nganggu mau masa jika ngosok ya begitu Allah wakbar atini niat matanya meremuhis jika beli karton apa-apa tapi kuping rongok akan imam yang baca pateha gairil maghdubi alaihim walabba andin jawab kena ngapan jawab amin karena kuping nganggu begitu peragat pateha imam wajah bismillahirrahmanirrahim sabi ismar kubing rongok langsung waya suwe sembahyang kayakinin makin mau negang kok yang mangkat kubing rongong warung tiwasan beli tak tutup pateha sabi kisbisan lagi apa-apa Ani mbam kip biasa nintes pateha kulu meng sabi kisah bikis Hai kenapa karena kupingnya perang selalu terjadi perang di dalam kehidupan makannya nih wayang balane ana bala tangan ana bala kiri itulah kehidupan kita jadi wayang itu adalah gambaran terlepas alat-alat bujareng Oh dari samping hari kita masih seneng wayang pun mengomong akara mapin pitulikur tonton bareng apa urusan nih Iya Iya kenapa ya karena kita banyak belajar dari kehidupan dari pewayangan kehidupan karena kita juga wayang-wayang orang di dalam kehidupan seolah-olah saja kita bisa apa-apa bisa segala-galanya begitu dikukut dianjendang kotak ya kukut gabis ya itulah kehidupan Manu manusia jadi para wali-parah wali memberikan gambaran ya dari dari gambaran-gambaran itu diupayakan gula lampan jendangan sami kenal kalian Allah subhanahu wa ta'ala karena tujuan segala sesuatunya adalah kita kenal dengan yang maha di dalam kehidupan bahwasanya semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita menusane yakutu nurut karosi ngature aja gawe aturan dewe Nah begitu dilahirah kening Indra Mayu genai ning celeng uripe ning celeng mangan banyu sing desa celeng berarti ya bakataka penyakitnya penyakit sing celeng obatnya ora adoh adoh sing celeng kamu kone jekangnya terus nggak mungkin Allah menciptakan penyakit ning kene obatnya ning harap pakai penyakitnya ning kene ya obatnya sing sing kene cuman yang jadi permasalahan kita kan tidak pernah tahu dengan keilmuan yang yang seperti itu makane makane teruslah berlajar teruslah berupaya teruslah mencari jangan pernah merasa kita sudah sampai masih adoh Hai ya barangkin matau bisa ngomong-ngomong terjemahannya belakai bis dati Hai ini menurut ayat ini kamu kabir-kabir leban dini lu kenapa ya karena dalam kehidupan gulaklan banjenengan sami dalam ajaran agama Islam itu ada tiga sesi kehidupan ada sesi dakwah ada sesi Amar Ma'ruf ada sesi Nahi mungkar dan itu tiga hal yang berbeda ketika kita berdakwah jangan memerintah sing arane dakwah aku ngajak sing arane ngajak ya priwincarane wong kira-kira gelem baka ajak-ajak ya mana belajar reka rocalo Hai ya kan calokan pinter ngerayunnya kenti Pak biskin mah karokean anak aslinya ini itu renyul banget kakonon Hai pun mohon tadi calok ampde Jakarta mobil Kian bikin 5-8 jaring pon kita bikin bangkat-mangkat beli yang bisa Hai lada sekian kan orang berdakwah tapi gaya Amar Ma'ruf dakwah ya dakwah Amar Ma'ruf ya Amar Ma'ruf Nahi mungkar ya sama ada bidangnya nahi mungkar kalau dalam bidang datwa ya kan jelas ayatnya Udo'u ila sabili rabbiq Udo'u undangan ajakan ila sabili rabbiq ini amaring dalane gusti Allah Sapa sing diajak ya sing wong sing durungana ning dalanku an hari wisana ning dalanku an ya wis aja diajak dah lagi melaku Hai kadang-kadang kita mengajak iwong sing pada-pada ning dalanku an ajak mampamono minik salah dalanku yang dalane padat maksudnya pada jakan ia pengeran-pengeran pada kitab suci ne pada nabi ne pada hadisnya pada tukaran linggalan demikin akhirnya dalane macet dia kenapa karena kita tidak pernah sadar untuk menjadikan bis ajaran agama Islam ini tidak berjalan mereka tidak bisa untuk mengurangi bensin di dalam bis itu kenapa ketangguhan iya kan Islam ini diibaratkan mobil bis priwincaranya bis kini aja mangkat yo bensinnya 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 masih ake wong dagang bensinnya bane dicopot masih ake montire apa yang paling efektif untuk menjadikan mobil ini tidak berjalan adalah menciptakan dua supir di dalam bis kongkong tukaran mangsa miang-mianga iya menciptakan dua supir di dalam bis yang masing-masing merasa mereka lah yang paling ber berkuasa kini ngaku supir kini ngaku supir akhirnya lah kasih ngejek ngejek supir akhirnya mobilnya diibli mangkat mangkat Hai selawas-selawas orado urusan mani ngaji pikir apa urusan kuno maning-maning urusan masih banyak yang harus bikin kita pikirkan di dalam kehidupan cara bersyukur saja ternyata gulaklan panjenengan sami dao bisa ngucap Alhamdulillah tapi pembuktian dalam kehidupan gulaklan panjenengan sami sehari-hari ternyata gulaklan panjenengan sami belum mampu mengaplikasikan rasa syukur gulaklan panjenengan sami maring Allah subhanahuwata'ala dalam bentuk pengabdian kepada Allah subhanahuwata'ala maka nalikane gulaklan panjenengan sami dati menusahkan syukur berdatang nikmat ya Allah subhanahuwata'ala uripe bakal adem ayem tentrem kenapa karena yakin kadro KB wisdiatur ning gusti Allah sing bagus sing gusti Allah sing blesak sing gusti Allah hakikat ma ya cuman dalam-dalam kehidupan yang nggak bisa yang baik dari Allah yang jahat ya saking polanya kita ya sebagai apa sebagai anda pas sore kita hakikat ya semuanya dari Allah subhanahuwata'ala cuma kita tidak pernah taham apa yang diinginkan oleh Allah subhanahuwata'ala makanya terus gulaklan panjenengan sami berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahuwata'ala semakin gulaklan panjenengan bersyukur berarti sholatnya gulaklan panjenengan sami semakin sholat zikirannya semakin ajak buasannya semakin sering itu bentuk syukur gulaklan panjenengan sami maring Allah subhanahuwata'ala kenapa karena ketika manusia itu bersyukur akan nikmat Allah subhanahuwata'ala jelas Allah aku menyatakan akan Allah tambahkan kembali nikmat itu di dalam kehidupan tapi ketika gulaklan panjenengan sami mengingkari nikmat Allah subhanahuwata'ala maka azab Allah subhanahuwata'ala yang akan turun dalam kehidupan gulaklan panjenengan sami maka ketika gulaklan panjenengan sami menjadi manusia bersyukur manusia tangyakin kabeh diatur nunggu siya Allah urib kuadum akan mudah untuk bisa berbahagia di dalam kehidupan kenapa karena selalu mengajak orang lain untuk kembali ke jalan Allah subhanahuwata'ala nalikane sambian pengene wongki kembali mengdalane gusti Allah pengen kira-kira tangga batur sedulur ki eling karo gusti Allah maka ketika engkau melihat saudaramu yang kembali ke jalan Allah subhanahuwata'ala engkau akan bahagia yang teleng biasane mabok bae main bae pasang bae iku begitu dina Jumat ketemu keling masjid Jumatan berak beli Alhamdulillah Ya Allah tempo tua mae link disirat begitu simpelnya untuk berbahagia ngeleng sedulur dewek gelem mancing masjid wisbaha bahagia kenapa karena engkau selalu mengharapkan kebaikan untuk orang lain ingin dalam sedulur sholat Alhamdulillah dalam sedulur kuat gawe umah Alhamdulillah dalam sedulur kuat tuku motor Alhamdulillah maka hati mo akan cepat bahagia dati ni ati ni ruwad ku ng beli terima anawang sejen oleh kebahagiaan begitu di check ning hape ni beli matubi abang si kita masyara bagi adek ulaka alo ananing kini sing bakonon akhirnya begitu iya sing olima kun maning kun kita mau bati ngoroli-oli disirat karena beli sadar maksudnya beli sadar ya kan sing aran rezeki sing bagiki gusti Allah terdepartemen kebanyakan keuangan gusti yakin ngandel percaya kalau Allah subhanahu wa ta'ala kan bagi rezeki mungkin beli kesasar bisa kesasar beli-beli besok dari ada dia wiswa aja kesirian kan sing oli berarti dikasih olie menoroli meneng berarti durung rezeki nih ya wisbang gabus di indahkan sing oli kita mau rapapa asalan rezeki sih iya asalan rezeki sejeni adem suruh gua ipe jadi ngaran-ngaran ngora terima kan noroli kur ya iya balane jekun ma dulur ya kubu jekunu ya akhirnya kan kubu sing salah kiminanganan orang iya dah kenapa karena ketika engkau sudah tidak terima dengan apa yang Allah berikan engkau akan menyalahkan siapapun di dalam kehidupan kubu nek salah pamonge sampe tekan ngerti salah saking ngerti nih kosikun iya dah iya kenapa karena ketika engkau tidak suka dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang lain engkau akan membenci siapapun akhirnya karo wong sing oli sengit karo RT sengit karo pamong sengit bayangin maksudnya jekang eh wah yang manusa baka ketemu karo wong sing di sengiti umpama tinggi 3 sengit ngomong ke akhirnya melaku papagan karo wong sing di sengit iki berakta sesak Hai ayah sesak bukak senang wa alhamdulillah sesak barang sampian ding jagat celeng akasing di sengiti karo RT sengit karo sing oli sengit karo kubu sengit akhirnya melaku neng celeng papagan manin seng papagan manin seng jagat celeng semini ambane sesak bumpel datin iya nggak kenapa karena dalam hidupmu kamu banyak membenci orang karo kubu sengit karo kubu sengit akhirnya metu mene sesak metu mene sesak ampok suruh gurup kayak makanya bersyukur ini supaya apa supaya kita jangan pernah membenci siapapun toh semuanya itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan sing oli awis alhamdulillah indahkan sing oli ya kayak sampian sing oli aja karpedewik ngun mau berasi oli endok oli tambah duit karo sama ngatu sebu ya batin lakasin belasat belasatan meng tanggahku anamani mingkinesi mohonanku dekawo nge hendabari krungutuban manusia kayaknya ya iya jadi pembelajaran di dalam kehidupan bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa supaya kita sadar semua ini dari Allah subhanahu wa ta'ala kita sama menu sama tinggal kari terima bersih terima berese maksudnya terima bersih terima berese yang jangankan apa yang ada di luar dirimu yang ada di dalam dirimu toh kamu tidak bisa mengatur begitu kita makan gedang gedang di olah tercerna dalam pencernaan sebagian jadi darah sebagian menjadi vitamin sebagian menjadi protein apa sampian melu ngolai orang semua berjalan otomatis apalagi sesuatu yang berada di luar dirimu kok sok ngatur banget sih hidupmu semuanya sudah dijadikan Allah otomatis ya kan bisa bisa jadu-adu Gusti Allah nyukurakan rambut beda-beda aran cara tumbuhnya berbeda sini mengendah sarannya rambut bakal tiba-tiba yang dungur mata alis bakas ini mata arane hidup mudun mengsor cungur arane kumis baka ning sor cangkem arane jenggot sing ning dada simbar ning sor wulu wengtis wuus menengah mani liwat-liwat gua kudu jejak baik di kamar iya ya itu kan semua otomatis Allah tumbuhkan sini ngundas bisa dawa sedawan-dawan tapi sini duur mata lebih bisa mentok semuanya ilauk beli dika mikir lemeng Gusti Allah nyukulakannya pada kabel serok gua yang beli bisa menggaweni Uri Pemendusa wajidina Jumat cukur rambut ngundas wajidina sabtunya alisnya bisa ngelampir Cukur beli Cukur peragat nyukur alis hidup batin cerongor iya kan peragat nyukur hidup nyukur habis waktumu hanya untuk ngurusi rambut tapi Gusti Allah subhanallah dibikin otomatis sing ning das oke bisa panjang sepanjang mungkin tapi sini mata sudah cukup semuanya dawannya cuma kadang-kadang beli terima dipayali semuanya krok nnk kbdb krala celalat 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 iya halusin karwarong sampai tiga besambung raih halusin cecek-cecekan wajar Nuspegel ngelukisi ditanduri maning alisnya suwi-suwi ini mediyoyos halis gunung jadi subhanallah dasyatnya Allah subhanahu wa ta'ala kita manusia seolah-olah bisa apa-apa tapi ketika dihitung semuanya ternyata tidak bisa apa-apa maka tidak ada jawaban lain kecuali bersyukur akan penikmat Allah subhanahu wa ta'ala cara bersyukur dengan apa dengan menitipkan sebagian rizki kita untuk orang-orang lain titip Jekang saya sedekaku titip nyayatin piatunya fakir miskin supaya apa supaya benjang kita neki enteng tekan kanaki kenapa karena wis titip-titip akan kb Hai ngampean wongceleng genain in Jakarta wis telung puluh tahun kontrak ning kona pekerjaan ning kana akhirnya pengen balik menggeleng maninkan perabotan wis kebek nganannya bakal digawa sedina ya repot limang mobil kegawa beli ngawak repot beli repot tapi suruh titip-titip akan jaman setahun dikeharapan balik dikana wongceleng mana arbalik iya mobilnya kosong-kosong gawaknya lemari tiga gawa beli ngawak tekan kene beli tekan kene kotitip maning kotitip maning titip maning Praga di Jakarta dikawai balik ngawak barang beli titip-titip nakabe ya makonon juga sampe yang baka pengen selamat di sirotul mustaqim titip nasawa ya ko jagwakab titip nakarangnya ngawaknya titip nadu nya neknya kok tekan kena beli ngapa-apa apa-apa dia mau pengennya dikawai di dewek kabin Jakarta beli sedekah beli tekan kena jebrang sirotul mustaqim sawahnya di gendong karangnya di cangking mobilnya dibantun kreot 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 kongkonnya selamat di kaki jadi analogi sodako analogi sodako itu adalah titip paken ini siapa? ini para yatim fakir miskin berbagi di dalam kehidupan untuk siapa? kembali untuk diri kamu sendiri kok eh zakat sodako itu bukan untuk siapa-siapa eh gusyolo rabutu nih dunia nemenusa untuk siapa zakat dan sodako itu adalah kembali untuk dirimu sendiri sebagai apa? sebagai jaring pengaman sosial kehidupan oh sampe ane wong sugi zakatnya metu sodako eh metu ane tangga beli belanjanya ane tangga beli mangannya kencang? di mahala pancurang maksudnya? yang namanya zakatjenigen sodako itu adalah jaring pengaman sosial kehidupan erosong paskap eini bong sugi zakatnya metu sodako eh itu metu ane siap bantu kita pero fair tapi sok sampe ane wong sugi lagi wanto berlimpah zakat beli sedekah itu adalah perintah tanong terewek jadi itu kan gak usah apa? zakatku balik mana gak pakai dewe jok sambiane zakatnya metu anda tangga beli belanjanya anda tangga beli mangannya duit kerepotan apa? tangga siap metu ini ngarep jagatnya mendung, pepian, pari, pirang, pirang meruntuk teka kabe kenapa? sambiane lomani jok sambiane suki, orilok, jaka, orilok, sedekah jagatnya mendung, gerigis, pepian, pari, pirang, pirang, tanggane sindongol malah begitu kertak bubar, bubar, bubar mana melakukan pleg, pleg, wan, rewang, ana, oraji, boyok, gerang jadi zakat, sodako, untuk siapa? kembali, untuk diri kita sendiri itulah ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, kan kadang menusa kiblisantar nah, wong suki zakatnya metu, sodako yang metu, untuk apa? eh, tangga siap menjaga umai sampean begitu, ana maling lagi ngakali lawang, tangga kerungi, metu, kenapa? karena ngerasa bakal butuh apa-apa, kukarokin kita iya kan? maling durung, Joko Tapaus, plepak maling, 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 kenapa? karena sampeannya lomang serok sampeannya medik zakat beli sedekah beli wawwe karo tangga batur beli ana maling ngakali lawang, platak luduk tanggane urwendat, teman jaman usah kunwa bura-bura di udak, bura-bura di beli wawwe karo tangga jadi, ajaran agama Allah SWT jelas wa ma yashkur fa inna ma yashkuru rinapsi wa man kabar fa inna allaha ghaniyan amin engkau melakukan tasyagur, engkau melakukan perintah Allah SWT kecuali hakikatnya adalah untuk diri kamu sendiri waw man kabar fa inna wongkang mungkir gu sti allah ma ura bato siapa yang akan mendapat kenikmatan adalah diri kamu sendiri kapan di dunia sampe dengan akherat apa kawis kekang akherat? tau, bisa belagak hari ini keneng kekwis saja belagak coba lidikanye wis manjing, dilawang suarga tau, dadadadadadadadadaw Halo Oh nengkau kapar-kapir kapar-kapir masyarakat dosa-dosa neraka wey suarga ke Oh nengkau hari ini kini mengkode dikit wah engkau bakal bisa angkana ngledek kebang ini maja ledek-ledekan wah nah iya ngkau ngledek kebakawis tegang nah hari ini hari ini masih pada pada durung pasti ya masih terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang tahu itu tidak akan pernah ada yang tahu Hai kenapa karena itulah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala makanya berhusnudun saja kepada siapapun dan ngomong haram ya bisa indah haram orang-orang ya iya kan ngomong kapir sesat wisin daurah nanti kasih cekan gari kita mau sebiasa wadi kapir-kapir akan seguit pengennya iya nyanyi 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 sampai sekimu ya sesat kiai kapir itu kekuin daurah yang penting melari sedang masuk ya karena karena hujatan manusia itu enggak pernah ngaruh kepada manusia yang yang lainnya yang penting ajak satu kulaklan panjenangan Bansami ingin memberikan pencerahan pemikiran terhadap kehidupan masa-masyarakat terlepas kita diarani kapir ya srub ya ya Pak main los apa sih ngelosakut saya enggak pernah menyatakan ya main itu halal enggak pernah ya tapi jangan main menengbaik tapi kan saya tidak pernah mengatakan bahwasanya berjudi itu halal ya urusan melawi hari melawi hari bisa ya kenapa ya karena tugas saya ada adalah amr ma'ruf da'wah urusan nahi mongkar urusan nahi mongkar urusannya kalau polisi masa kiai kongkondutak-kutak mali iya bagiannya dewek-dewek kan tugasnya ucad kiai adalah mengajak tugasnya para polisi adalah nahi mongkar masa kutu kita sih operasi miras ya kan anak jobb dewek dewek-dewek jadi masing-masing biarkan semua itu dalam jobnya masing-masing ya tapi kan seharusnya dalam pengajaran berdakwai kan mengajarkan sholat mengajarkan puasa nakuan untuk bagian kiai kan anak neng jero tajo gang anak neng jamiah an lo baka kita ngeras ngerang akan bab sholat kanda syarate sholat imang sepraga atas sejam gue Oh Nenek ya akhirnya nyambung maning adho maning ketemu maning itu namakan ya anak bagian-bagian bagian kita menggiring kira-kira wongkibira biaya enakin mojek gini akhirnya akhirnya kesedot-kesedot Oh saya lawas saya tiang Oh ternyata pengajian kumakenin bling lelece uang tapi gawe adem ning uang dadek akan eling karo gusti Allah ya ada pun elingnya kapan yang kau baik dari ngenteh ya kan ya iya tegari dienteh ini sekian durung sholat yang kau dienteh ini bokat kapan-kapan sholat sampai tegang mati ya tinggal hari di sholat hati yang ngelang-ngel temen loh kenapa ya inilah kehebatan umat islam dalam kehidupan dunia makanya setiap anda wong mati diudi unggahkan ingkatin lebih kan selalu takon saksinana nanggi paro rawo mayid niki sayeng di sayeng padahal tukang mabok jini si mati mabok jalan ya osawir balwe swis bocak arepe debek tapi begitu ninggal dunia ning duur katil tetap lebih ngomong saksinana paro rawo wiki mayid saye saye iya kan bener jakan bono bener loh kenapa bener jakan karena dalam kehidupan umat islam mati adalah kebaikan loh mati aja kebaikan iya kenapa karena hidup kita adalah untuk menambah amal kita mati kita adalah saat berhentinya kita berbuat maksiat kan dongannya makanan ij'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar ya Allah jadikan urib kitaki dan dipenambah amal bagusnya kita benjang lamun kita mati dan dekakan mati namanya kita sebagai penyetop amal jahatnya kita begitu-begitu geletak mati bocah sing mabok mabok maning beli berarti bagus beli wis saya baik saya wis jadi mati kebaikan mati juga akan menjadi kebaikan kenapa karena kematian itu yang menghentikan kemaksiatanmu di dalam kehidupan Hai iadapun yang konek bisa ringkone mana timbangannya diri dok dan timbangan itu dan timbangan itu berlaku untuk kita Hai untuk kita jatuhnya iya ya kenapa karena timbangan yang ada di mizan yaumil kiamah adalah untuk menusa-menusa singorelas ya model kian Hai arising jelas eh arising jelas memangsa ditimbang Nabi Muhammad dikit Nabi Muhammad wafat terus hari pembangkitan ditimbang beli-beli yang jelas bener-bener sing jelas bener-bener keluarga sing jelas lebih bener-bener orang ditimbang wa masa diuron ditimbang diuron dibang kita akan ditimbang menjelaskan lewis belum Hai Nabi warga dongol Abuja'al belum sing ditimbangkan golongan ginseng dapat dijelas begitu geletak mati di bank kita akan jengah-jengah cengkit-jengah cengkit-jengah cengkit-jengkit ya 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 orang kongkong abut-abut warapa wapadu kacak saon besing bagusnya selamat di kaki orang-orang kutu bagus habis beli wapadu kacak saon besi selamat di kaki makannya apa makannya biarlah sesuatu yang sudah terjadi sebagai kejahatan dan dosa-dosamu tapi mulai hari ini hentikan bukat bayra dapot timbangan takang-kamah wising bengen ya bengen ya sing bengen ya bengen ittaqullah haythumakon wadbi'i sayyiatil hasanah tamuhuhah wudianinggus ya Allah elonana perbuatan jahatnya sambian taruh perbuatan bagus kenapa karena kan bagus bisa ngapus kan jahatnya bisa ngapus ya kan bisa kok ya itulah yang terjadi misalnya di nomor jahat-jahatnya menunggu usaha begitu sadar elik hilang jahatnya hapus kabin termasuknya Sunan Kalijaga beranda longkajaya berapa menungu sawah rampok tapi begitu tadi wali selesai ini makannya makannya kan Sunan Kalijaga ketika diprotes oleh Sunan Giri babwayang kan bisa jawab warna blising pondok menanpahunnya breman asli ngolongan yang pemijan lah breman butuh iya kan terus tadi wali begitu diprotes ya wis bukan salah ya wis akhirnya kan Sunan Kudus yang maju wislang orang papa ya tapi kan ini kan manusia sabahnya wongkang dadek akan batung benceng dingin ya kiamat kudu bisa nguripakan apa jawabnya sudah bersih awus jadi patung nih jika PPGP Menteri wimpang kita akan usbengkabit berarti matikan bejakun kura ya makanya terbentuklah wayang-wayang kulit kok kan usaha sarannya Sunan-sunan kudus-sunan kuduskan cerdas usunan paling paling cerdas ya wiswaya makonan bloli ya wisgawis gepeng berarti Ya akhirnya terciptalah wayang kulit Yang mana yaitu sebagai animasi di dalam kehidupan Dari sisi budaya, budaya tertinggi jadinya Jauh sebelum orang Jepang, orang Eropa menciptakan toko kartun Ya ternyata kita sudah punya kartun lebih dulu Wayang kulit itu adalah toko kartun Kadang-kadang kita sadar cerita Dora Emon Prang sana cerita Jepang Cerita kita bercerita, cerita orang tua Cerita Petro Kantong Bolong Boling-boling, orang bosing, kantong Cerita Petro Kantong Bolong kan seperti itu Asal tangannya mancing, ketemu Itu cerita orang tua kita Kenapa? Karena kita lupa dengan budaya kehidupan kita kita sendiri sampai wayang dari India India lahir kapan wayangnya kapan maksudnya jatang besok saja dicek negara India itu lahir tahun berapa terus bayang itu ada tahun berapa ya aduh tapi dawa yang dari India ya usbangan dari samping dari India seles jadi tiga jatang ya penelusuran gua bukan tutusin kanak-kanak yang sing wilayah kene sing wilayah kene sing wilayah kene ya ya tapi silahkan saja didwe dibuktikan dari mana dari artefak-artefak sejarah kehidupan mbak-mbak iya maka kandanya lakon di India kan duwe lakon mungloro lakon apa jatang ya ramai anak rumah habarata bahkan yang tanah jawa singwit janban ujan lakon gitu durungan awang umum jangkat awal-awal Gusti Allah nyiptakan alam dunia metune sang yang jan kone dua anak putu golonganek jin sampai tekang mudun meng siti mulat siti jelajah sampai lahire nabiullah sis alaihi salam anak nabi Adam Kang Anani ngalam dunia dari nabi sis nanti terbentuk anwar karo anwas nanti dari anwas ini akan merunkan para nabi yang berada di wilayah padang pasir nanti dari sayyid anwar menurunkan dan para sang hiang dari sang yang nurasa sang yang benang sang yang tunggal manikmaya brahma brahma sadha brahma sentapa sekutrem sekutrem duyanak meng sore begawan manuma manumayasa manumayasa duyanak sakri sakri duyanak palasara palasara duyanak abiasa abiasa duyanak pandu Dewanata kok pandu duyanak Arjuna Arjuna Abhimanyu Abhimanyu pari kesit pari kenan yudayana yudayaka jaya amijaya rawis remga panji amilungur panji asmara bangun munding sari munding sasi munding wangi mentok sampai tekang Prabu sili-sili wangi Hai kukunya kaya-kaya gini mah kalem banget kalem kan kaya-kaya kita mah iadapun penasaran ya yudit lusuri ya kita cari bukti-bukti dalam kehidupan kenapa karena sejarah itu akan berubah ketika kita menemukan bukti-bukti yang yang baru ketika tanpa bukti sejarah itu hanya akan menjadi sebuah mitos di dalam kehidupan tapi ketika ditemukan bukti-buktinya ya kan ya bahwasannya ada dalam kehidupan ketika anak-anak wong ngopek ular terus jadi tongkat itu mustahil nggak ada ngaji ya maning alkoe ningkur anegana masa jatang iya kapan kejadian Nabi Musa tongkatin Nabi Musa dibalangakan tadi ular di Jokot maning tadi berarti anak beli aja ngomong langkah bakal mudurung tekang konok meneng tukang sapa nega ya aneh ya aneh ular dicandak tadi tongkatin Nabi Musa jadi banyak kejadian-kejadian yang Allah kasih tahu kan dalam kehidupan ilmu sihir itu nggak ada bahkan sihir nggak ada Nabi Musa ngelawan maka harus apa cara ngelawan tukang sihir berarti sihir ada nggak ada makanya terus belajar supaya jangan saling menyalahkan di dalam kehidupan dan untuk memuncakkan itu semuanya adalah bagaimana gulatlan panjang dengan sami bersyukur akan nikmat Allah subhanahu Hai wabarakatnya urusannya gitar suara pembeli Oh iya iya ada pun kurang yang kau kari nyambung manitin maka anda wis berakat ini iya kanda syukur Alhamdulillah ya kan wis berakat bakal syukur Alhamdulillah cuman pendalaman di dalam kehidupan gulatlan panjang dengan sami dalam pengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ini yang sangat susah dan ini yang sangat sulit semua orang mungkin bisa berbicara tentang teori kehidupan tapi ketika menuju praktek di dalam kehidupan kita akan mendapatkan benturan-benturan di dalam kehidupan tapi yakinlah ketika engkau sudah memasuki jalan Allah subhanahuwata'ala Engkau akan dipertemukan dengan jalan-jalan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman Amin Ya Rabbal Alamin Moga-mogia ketemuan gulatlan panjang dengan sami dalu sapuniki enggak dosa ketemu dunia hidayah rahmat barokah Allah subhanahuwata'ala kaduhi gulatlan panjang dengan sami Amin Ya Rabbal Alamin ini Mas Sampiener ngomong terus-terusnya beli-beli ya kita merepan wisan inggi reyak nih ada di saking awal sampai tekang akhir pilih wonten kelepatan natan api kekurangan saking ungkapan gula jaring bahsanya kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupatewong jagapura bokat gula wonten salahlan lepat gula nyewun den pangapuranggih durang langkungnya saking gula bila ilhidayah wa taufiq salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh disewun doa oh sekalian dongah awes monggo ulalan panjang dengan sami sarang-sarang nyewun dematang Allah subhanahuwata'ala waspidakin matung lagi dia mau mengajikan ngorah ya yakinkan kandungan mesin jenera beya iya iya ngangis ada sinahli lakana nasing dong akan tumpangnya loroh benerika yakin maku yon gitu ke tengu yon gengke ya temenan ya tadi bagus enggak enggak kulaklan panjang dengan sami sarang-sarang jiwun dematang Allah subhanahuwata'ala ala hadhin yahwa ala kuliniatin soleha wailah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa adriyatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi laghumul fatihah a'udhu billahi minash shay'u lillahi laghumul fatihah a'udhu billahi minash shay'u lillahi bismillah alhamdulillah alhamdulillah Minnesota Allah subhanahu ala alihi wassalam ya Allah subhanahu ala alihi wassalam ... bila alamin Allahumina nas'aluk al-huda watuqa wal'afa wal'gina Allahumina nas'aluk salamatan fiddin wa'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan firizq wa taubatan qabla mawta rahmatan andal maut wa maghfiratan baandal maut Allahumma hawin alina fi syakarat maut wa najata minan nar walafwa inda lahisaf Allahumman zilna munzalam mubarakan wa wa anta khairul munzilin Rabbana haplana min azwajina wa dhriyatina qurata ayinin wajalna lilmutaqina imamah hadha duauna kama marta nafas tajiblana kama wa'atana innakala tikhliful mi'ad birahmatika ya arhamarrahimina salamun qawlam mirrabirrahim wa amtazul yawma ayuhal mujrimun Rabbana atina fi dunya hashanah wa fil akhirati hashanah wa qina'adha banar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamina bisiri wabibarakatil fatihah iya kena ambudu iya kena selain ahlinah surat al-mustaqimah surat al-adhimah ta'il alhamdulillahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih